Penjabat Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki, melantik Syaridin sebagai PJ Wali Kota Langsa untuk setahun masa jabatan di Anjung Mon Mata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada selasa 29 Agustus 2023. Saat ini, Syaridin juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh. Ia ditunjuk Menteri Dalam Negeri untuk memimpin Kota Langsa, menggantikan Said Mahdum Majid yang telah berakhir masa jabatan sebagai PJ Wali Kota Langsa setahun sebelumnya. Dalam sembutannya, PJ Gubernur Aceh meminta Syaridin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin agar gerak pembangunan Kota Langsa mampu memberi daya ungkit bagi kemajuan daerah. PJ Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki, juga mengingatkan sejumlah hal kepada PJ Wali Kota Langsa yang baru dilantik tersebut. Di antaranya, ia mengingatkan agar PJ Wali Kota mampu membangun komunikasi yang harmonis dengan berbagai pihak mulai dari Forkopimda, ulama, dan seluruh elemen masyarakat demi menjaga stabilitas politik dan keamanan daerah. Lebih lanjut, Marzuki menekankan agar PJ Wali Kota Langsa memberi perhatian khusus terhadap penanganan stunting sebab kondisi kesehatan wali saat ini sangat mempengaruhi kualitas SDM generasi muda Aceh ke depan. Selain itu, PJ Gubernur juga mengingatkan tentang inflasi di daerah. Ia meminta agar PJ Wali Kota Langsa mengoptimalkan kinerja tim pengendalian inflasi daerah dan memperkuat koordinasi antar stakeholder guna mengantisipasi inflasi yang tak terkendali. Terakhir, saudara juga harus bisa mendukung agar proses tahapan dan pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada serentak di Kota Langsa berjalan dengan lancar sehingga masyarakat dapat menyeluruhkan hak memilihnya secara aman, damai, dan juga demokratis. Pesan Marzuki kepada PJ Wali Kota Langsa, Syaridin.